Welcome to the Paxic Sebelum kita memulakan video kita, kita ingin melihatkan anda semua dengan hape Infinix GT 10 Pro Hape ini mempunyai 16GB of RAM yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600,000 benchmark dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, Seterusnya, COD, PUBG dan pelbagai lagi Serta suara foto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dapatkannya di toko-toko yang berdekatan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Paxic, dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian, semoga sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paxic, channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paxic, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat-sikat guys Untuk kali ini kita bakal mereaksi ya bapak cik Nah untuk hari ini kita pengen melihat kepada proses ataupun progres gedung-gedung yang sudah berdiri di pusat kota IKM Nusantara Salah satunya seperti kantor presiden, istana negara, rumah tapak menteri juga, meskip pres, belum ada semuanya tetapi dalam proses Ya tapi dibilangnya sudah berdiri pak cik Ya benar-benar, tapi kita pengen lihat juga bagaimana proses itu, berapa persentage berdirinya gedung-gedung ini guys Jangan lupa untuk subscribe Gedung-gedung yang sudah berdiri di IKM Nusantara Ya siap 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 Di video kali ini kita akan menampilkan visualisasi gedung-gedung di KM Nusantara Yang sudah berdiri dan perkembangannya di atas 25% Ini juga naik Satu, kantor presiden Kantor presiden atau istana presiden Bila-bilanya bakal diantar pada 2023 Eh 2024 tahun ini ya Tidak berdiri Dari jauh struktur itu sudah nampak karena objeknya besar dan dibangun di atas bukit Tahap selanjutnya adalah penambahan struktur baja di kanan-kirinya sebagai sayap burung garunga Kemudian bangunan beton dan struktur baja dibungkus dengan selubung dari bila-bila kuningan Nah ini bila-bila Nah begini prosesnya Bakal sampai nanti guys Maksudnya sudah dihilangkan lah dia punya bila Iya enggak lama lagi Tinggal dipasang seperti IBS Nah Dua, setana negara Istana negara Istana negara dibangun di kaki bukit pas di depan kantor presiden Sama dengan kantor presiden Dibangun menghadap titik 0 IKN Nusantara Istana negara dibangun dengan arsitektur klasik Yaitu menonjolkan kemegahan dengan banyak pilar-pilarnya yang besar Saat ini struktur beton bagian belakang sedang dibangun Sementara bagian depan sedang pembuatan basement Tiga, rumah tapak menteri Lokasi rumah tapak menteri berada di sebelah barat jalan sumbu kebangsaan sisi barat Jumlah rumah tapak menteri yang sedang dibangun adalah 36 unit Sekarang beberapa unit sudah tahap pemasangan atap dan finishing Empat, Mespas Pampres Mespas Pampres terletak di belakang kantor presiden Mespas Pampres adalah markas sekaligus tempat stay dari pasukan pengamanan presiden Saat ini progres bangunan Mespas Pampres sudah 60% Wah 60% loh guys ya, keamanan dahulu Banyak juga kita baru tahu nih 5, gedung pemadam kebakaran Iya, iya, sekarang ini real dilihat ya Gedung dangkar terletak di belakang kantor presiden Ya, ini real Fungsinya sebagai base game mobil-mobil dan petugas pemadam kebakaran Gedung pemadam kebakaran Udah naik juga 6, gedung galeri Gedung galeri terletak di area plaza seremoni sumbu kebangsaan Ini pun udah naik juga Fungsinya untuk memajang foto-foto dan benda-benda karya anak bangsa Jadi, kelak jika berkunjung ke plaza seremoni di pusat kota IKN Nusantara untuk refreshing Dapat sehingga melihat-lihat di galeri ini 7, unian pekerja konstruksi Unian pekerja konstruksi adalah bangunan yang pertama selesai di KIPP IKN Nusantara Terdiri dari 22 tower berlantai 4 dengan daya tampung 17.000 pekerja 17.000 Khusus pekerja konstruksi dilengkapi berbagai macam fasilitas Seperti kamar, masjid, kantin, toilet, dan lain-lain Nah, ini paling penting nih guys Iya Wow, ini antaranya ya guys Terima kasih buat Bukis Timur atas pengetahuan ini juga Karena kita baru tahu juga berkenaan dengan rumah tapak menteri Mespas Pampres, gedung pemadam kebakaran Dan juga galeri di plaza seremoni Dan juga terdapat pelbagai lagi sebenarnya yang masih dalam konstruksi juga Wow Dan untuk pengetahuan semua juga Selalunya dalam satu gedung itu akan mengambil masa 2 tahun lah 2 tahun ini yaitu 365, eh 700 hari untuk diselesaikan Maksudnya disini kalau kita lihat sekarang ini konstruksinya mungkin sudah sampai tahap ke 30% begitu Ya, tapi untuk pas Pampres tadi sudah 60% ya Ah, pas Pampres sudah naik habis sudah 60% Hmm, nggak lama lagi guys ya Kamanan dahululah Betul-betul Terima kasih atas videonya ini ya Sangat luar biasa, sangat bermanfaat Yang kita dapat lihat secara naturali Maksudnya aku itu melihat secara kasar ya Untuk pembangunan IKN disini Ya, selanjutnya kita reaksi itu kebanyakannya animasi ya guys ya Menggunakan AutoCAD, ya apa semuanya Tapi ini kita lihat sudah pembangunannya Sedikit sebanyak sudah memberikan kita satu Isu yang terbaru, yang terupdate ya Untuk kita lihat sendiri Semoga ya ini menjadi satu sejarah yang indah Untuk bangsa Indonesia guys ya Karena pemindahan pusat itu bukan sesuatu yang mudah ya Harus banyak dukungan bukan sahaja dari pejabat Tetapi masyarakat dan negara Indonesia juga perlu dukung ya Untuk pembangunan ini ya Bukan mudah dan juga mengambil masa yang lama juga guys Jadi kalau Ya, dan mengambil ini juga banyak tenaga pekerja yang ramai Betul Walaupun 2024 kita sudah disiapkan Tetapi bukan sepenuhnya bisa digunakan lagi Ya, dan juga guys kalian harus tahu ya Pak Jokowi pernah bilang Ini adalah All ya All ini adalah Hasil tangan daripada putra-putri Indonesia sendiri ya Enggak ada Campur tangan luar nih guys ya Ini Ini respect banget ya guys ya Ini pasti menjadi satu sejarah yang sangat besar buat Indonesia Jadi guys Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita Udah berikan kita komentar Dan juga video-video berserta dengan link Untuk kita reaksi Terima kasih ya Jadi mungkin selesai untuk kali ini Pak Cik ya Ya, itu sepatutnya Sekian kalian ada reaksi berikutnya Untuk di reaksi Just komen dan berserta dengan link Dan insya Allah Kami akan mencoba yang terbaik Untuk menyaksikan video-video Anda Ya, begitu saja untuk kali ini Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Bye-bye